Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. melakukan aktivitas dengan normal Oke kali ini saya akan membuat konten tentang sejarah sejarah apa sejarah Masjid kuno yang ada di Ketat Serbo ada apa sih dengan masjid tersebut kita simak penjelasannya Oke yang pertama Masjid Merah Panjunan Masjid ini terletak di jalan penduruan atau jalan pengobongan jamatan lemah buku kota Cirebon atau kawasan Manjunan Masjid ini dibangun oleh Syarif Abdul Rahman sepupu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Jayatullah Masjid ini didirikan pada tahun 1480 masehi kenapa disebut Masjid Merah Panjunan karena Masjid ini berwarna merah dan dindingnya itu dibuat dari batu tanah liat sementara itu kata panjunan berasal dari kata anjun seberarti tanah liat jadi di daerah panjunan itu dulunya banyak pengeranjin gabah gabah dibuat dari tanah liat namun sering berkembangan zaman pengeranjin gabah yang ada di daerah panjunan tindah ke Jamblang di daerah Situinan menurut Syarif Abdul Rahman dan kedua saudaranya yakni Syarif Abdul Rahim dan Syarif Ahmad Dadi mereka merupakan anak dari Sultan Bagdad mereka bertiga diperintahkan oleh Sultan Bagdad untuk berlayar ke Pulau Jawa kemudian berguruh kebalasan Nurjati dan dipertemukan oleh Pangeran Cakrabwana yakni pendiri Kesultanan dan disitulah Syarif Abdul Rahman diperintahkan untuk membangun masjid sebagai pusat penyebaran agama Islam di daerah panjunan masjid ini juga dulunya sebagai tempat perkumpulan musyafarah oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara Oke selanjutnya ada masjid yang cipta rasa masjid ini merupakan salah satu masjid terkuat di kota Cerboh nah masjid ini berada di Kampung Mandalangan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Mahungu kota Cerboh masjid ini merupakan masjid sejarah seksi perkembangnya agama Islam di kota Cerboh masjid ini yang didirikan oleh Syarif Abdul Rahman di Kampung Mandalangan Gunung tadi didirikan sekitar tahun 1480 Masehi sampai 1500 Masehi karena banyak berbagai versi berbagai kisah tentang perdirinya masjid ini dari kisah Menjalanulung kisah terbakar masjid nah di masjid ini terdapat Charles Persasti yang menjadi bukti sejarah perdirinya masjid yang cipta rasa Persasti ini menggunakan bahasa Arab tapi dibaca Jawa nah persasti ini menggunakan huruf Arab tapi dibaca Jawa atau kalau orang sini disebutnya huruf Arab Pagon nah tulisan ini berbunyi Dugi Hidim Masjid Pakumwati Ing Martabati Insan Kamil Bapak Calestoni Ing Rengkepe Masjid Dain Tata Dugi Ing Bumi Hijrah Nabi Muhammad SAW Min Syahri Jumat Yang Awal Min Syahri Muharram nah buat teman-teman yang tahu artinya boleh komen di kolom komentar silahkan nah dari prasasti tersebut diketahui bahwa masjid yang cipta rasa dulunya bernama Masjid Pakumwati kenapa sih Pakumwati itu? nah Pakumwati merupakan istri dari Sundan Gunung Jati yang mendirikan masjid yang cipta rasa ini nama masjid yang cipta rasa ini berasal dari kata sang yang memiliki kata keaguman dan cipta memiliki makna dibangun dan rasa memiliki makna digunakan nah itu dia masjid kuno yang ada di kota Cirebon sebenarnya masih banyak masjid-masjid kuno yang lain yang ada di kota Cirebon silahkan teman-teman kalau kepo bisa komen, subscribe, like, dan share oke sekian konten dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati